Waktu saat Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, melihat ada dua halagoh, dua perkumpulan, perkumpulan semacam ini, taruhlah misalkan, halagoh ini perkumpulan. Satu halagoh lagi baca zikir, satu halagoh lagi ngaji, lagi taklim seperti kita sekarang. Ditanya yang mana yang abdul ya Rasulullah, yang lebih baik yang mana? Dua-duanya baik, kata Nabi, yang lagi zikir, la ilaha illallah, atau mungkin maulitan, dulu ada maulit ya, lagi zikir, lagi tasbih, lagi tahlim, itu baik, bagus. Yang lagi belajar itu juga baik, tapi aku lebih suka yang lagi belajar, yang lagi belajarnya aku lebih suka, kenapa? Nah dari sini ada diceritakan di dalam kitab, ada dua orang, ini dua orang ini ada orang ahli ibadah, tapi bodoh. Ada lagi, satu orang lagi, dia gak bukan ahli ibadah, males ibadahnya, tapi dia pinter. Bahkan yang males ibadah ini, suka berbuat dosa, tapi dia pinter, yang mana yang Allah lebih suka? Dilihat dulu, ada ceritanya, ini nyata ceritanya. Ini ahli ibadah, Masya Allah ibadahnya tekun sekali, tapi bodoh. Gak ngerti dia buduh gimana yang benar, tuntunan Nabi yang benar, dia gak ngerti cara sholatnya yang benar, Dia gak ngerti, apalagi yang tadi yang mewajibkan dia mandi, ada enam tadi, gak tahu, bodoh. Tapi dia ahli ibadah, Masya Allah. Sholatnya ribuan rakaat tiap hari. Suatu saat setan menguji ini, dua orang ini, yang si ahli ibadah sama yang males tadi. Yang ahli ibadah, si setan datang, ngakut jadi Tuhan. Tuhan, aku ini Tuhanmu Allah, sekarang aku melihat kamu, kamu kayak pantas, sudah cukup ibadahnya, gak perlu lagi sholat lagi, gak perlu lagi kamu doa, gak perlu kamu zikir. Sudah aku maafin kamu. Apa ngerti orang yang berdoa tadi, yang ahli ibadah tadi? Ya Allah, ini yang aku harapkan, ini yang aku harapkan, aku pengen kamu ngatakan seperti ini kepada aku. Ya udah, kalau begitu aku gak mau lagi sholat. Udah, ini ngerasa Allah udah ngampunin, datang lagi insetan, godoin orang yang kedua. Yang si pintar, tapi gak mau ibadah, ibadah males. Ngakut juga seperti Tuhan, seperti ini. Eh kamu fulan, udah, kamu gak usah sholat, aku udah ngampunin dosa kamu. Kata yang pintar, tapi males ibadah ini. Eh, gak ada, Allah gak bisa diserupain satupun. Kamu ini setan, katanya begitu. Kamu ini setan kamu, penting kamu. Akhirnya apa ya? Gak bisa digoda. Gak bisa digoda. Di, kelintirin gak bisa. Kenapa? Dia bikin, kita belajar. Walaupun dia bukan ahli ibadah. Jadi jangan salah kapal, udah ngapain belajar, ngapain hadir majelis. Bentar kita ibadah. Salah. Yang penting, yang mana ya? Belajar, terus mengamalkan ilmunya. Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi manfaat.